Pebirsa rombongan Wakil Bupati Tanjung Campung Timur bersama Kemendik Butri Stek RI, para staf ahli, asisten dan kepala OPD terkait, disambut baik oleh Forkopim Camsadu, Celang Mandisafar. Kedatangan wabup ini juga sekaligus mendampingi Kemendik Butri Stek RI dalam meninjau museum ini yang ada di air hitam laut. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pebirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital, dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas, Jek TV Inspirasi Kito. Wakil Bupati Tanjung Cabung Timur bersama rombongan mendampingi Kemendik Butri Stek RI meninjau museum ini yang berada di kawasan pondok pesantren Wali Petu yang berada di air hitam laut Tanjung Cabung Timur. Selain itu, Wakil Bupati bersama rombongan juga meninjau warisan sejarah di air hitam laut yakni museum ini yang berada di kecamatan Sadu, serta mengikuti ritual penulisan ayat-ayat di sehelai daun yang dipercayai masyarakat sekitar merupakan doa di bulan safar. Uniknya penulisan di daun ini adalah rangkaian doa pada mandi safar yang ditulis oleh para pengasuh dan murid pesantren Wali Petu. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Tanjung Cabung Timur, Robi Nahlianca, menyampaikan bahwa safar adalah suatu kebudayaan masyarakat air hitam laut. Dirinya juga mengimbau masyarakat agar dapat melestarikan warisan budaya turun-temurun ini yang merupakan nilai positif yang tergandung di dalamnya. Dirinya juga mengatakan ini bukanlah merupakan suatu perbuatan cirik atau perbuatan tidak baik, namun ini adalah bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dapat kembali dipertemukan pada bulan safar. Kan tadinya mandi safar ini kan merupakan kebudayaan, kebiasaan masyarakat yang ada di air hitam laut. Oleh kita pemerintah daerah, ini kita ambil, kita jadikan momentum untuk salah satunya yang berkenan dengan pariwisata yang ada di wilayah satu, khususnya yang di sini, di air hitam laut. Jadi, kalau masalah penambahan, kita pemerintah daerah selagi memang ini diusulkan oleh pengin inisiatornya, Pak Ustadz Haji, Sebuah Gengsar, dan masyarakat air hitam laut, nah kita pemerintah daerah tidak ada persoalan, ada suara dan jajaran. Kalau masalah kita yang mau nentukan, kita tidak bisa. Bagi saya, prinsipnya ini merupakan kebudayaan masyarakat kita, budaya lokal yang ada di sini. Kita ambil itu kemudian kita jadikan salah satu sentra pariwisata yang ada di wilayah kita. Wahyu Mubarok, Cek TV, melaporkan.